Intro Sio, saya Ali, dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang merupakan produsen dari rokok kretek mesin Sampurna A, rokok kretek mesin Sampurna U, rokok kretek tangan Jisamsu, rokok kretek tangan Sampurna Hijau, dan rokok kretek putih Marburu Yang menarik untuk dibahas dari emiten ini adalah, pada kuartal ketiga ini, emiten ini dihapus dari indeks standar global yang dibuat oleh MSCI MSCI sendiri adalah Morgan Stanley Capital International MSCI merupakan pembuat indeks mulai dari pasar saham, pasar obligasi, pasar hedge fund, dan perangkat analisis pasar keuangan lainnya Pengumuman penghuni baru dari indeks MSCI ini selalu ditunggu-tunggu oleh pasar Karena MSCI menjadi salah satu acuan untuk melihat saham-saham unggulan yang menjadi pilihan investasi Dan jika kita melihat histori harga dari saham emiten ini, setelah crash pada bulan Maret kemarin, harganya belum sepenuhnya membaik atau recovery Dan pada saat ini masih dalam trend sideways Dan jika kita melihat histori harga yang lebih panjang Dalam lima tahun terakhir, setelah mencapai harga lima ribuan di tahun 2018 Harga pasar dari emiten ini terus menurun Bisa kita katakan sedang downtrend Lalu, apakah fundamental dari perusahaan ini memburuk? Dan bagaimana penilaian dari tim Alebicara pada emiten ini? Yuk kita cari tahu Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Sejak berdiri di tahun 1913 Sampurna telah menjadi bagian penting dari industri tembakau di Indonesia selama lebih dari 100 tahun Dengan produk legendaris Cis Samsu yang dikenal sebagai raja kretek lebih dari 1 dekade Emiten ini memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 32,2% pada tahun 2019 Sampurna merupakan plopper kategori sigaret kretek mesin kadar rendah di Indonesia Dengan produk Sampurna A pada tahun 1989 Tim manajemen Sampurna senantiasa menerapkan praktik dan sistem kelas dunia Dalam mengelola lebih dari 23.000 karyawan di perusahaan itu dan juga di anak perusahaannya Selain itu Sampurna juga bekerja sama dengan 38 mitra produksi sigaret yang tersebar di Pulau Jawa yang secara bersama-sama mempekerjakan sekitar 37.700 orang dalam memproduksi produk sigaret kretek tangan Sampurna menjual dan mendistribusikan rokok melalui 112 lokasi kantor cabang, kantor penjualan, dan pusat distribusi di seluruh Indonesia Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Sampurna Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Alebicara Aset dari Sampurna sebesar 44,7 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 Yang terdiri atas 28,6 triliun ekuitas dan 16 triliun liabilitas Aset ini berkurang 6 triliun jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan kuartal keempat tahun 2019 Penurunan aset ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebanyak 862 miliar dan berkurangnya ekuitas sebesar 7 triliun rupiah Yang menyebabkan berkurangnya ekuitas tersebut karena menurunnya nilai saldo laba yang belum dicadangkan Pada kuartal keempat tahun 2019 nilainya adalah 35,6 triliun Tetapi pada kuartal ketiga tahun 2020 ini hanya tersisa 28,6 triliun Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sampurna adalah liabilitas jangka pendek berupa utang cukai sebesar 8,2 triliun Utang ini meningkat 51,3% jika dibandingkan dengan utang cukai pada kuartal keempat tahun 2019 Yang mana pada kuartal keempat itu total utang ini hanya 5,4 triliun Item liabilitas ini setara 59,8% dari total liabilitas jangka pendek dan merupakan 51% dari total seluruh liabilitas dari Sampurna Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang jenis utang terbesar adalah liabilitas imbalan kerja karyawan yang jumlahnya sebesar 2,1 triliun Jenis utang ini sudah berkurang 17,7 miliar jika dibandingkan dengan nilai utang yang sama pada kuartal keempat tahun 2019 Untuk rasio likuiditas dari Sampurna, cash rasionya adalah 103%, quick rasionya 149% dan current rasionya 263% Sedangkan rasio debt to equity adalah 56% Ini berarti jumlah cash yang dimiliki oleh Sampurna sangat mencukupi dan bisa menutup seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan daripada perusahaan Jumlah utang Sampurna juga tidak terlalu besar yang mana hanya 56% dari total ekuitas perusahaan Walaupun jumlah utangnya dalam 9 tahun terakhir ini mengalami kecenderungan untuk meningkat Tetapi masih dalam rata-rata nilai debt to equity rasio perusahaan yaitu 55% Revenue dari Sampurna pada tahun 2019 adalah 106 triliun Yang terdiri atas penjualan lokal sigaret kretek mesin 74,3 triliun atau 70% Penjualan lokal sigaret kretek tangan 19,6 triliun atau 18,6% Penjualan lokal sigaret putih mesin 11 triliun atau 10,4% Dan penjualan lainnya 490 miliar Serta penjualan ekspor 408 miliar Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 Revenue yang dikumpulkan baru mencapai 67,7 triliun rupiah Revenue ini lebih rendah 12,55% Jika kita bandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019 Yang mana jumlahnya adalah 77,5 triliun Penjualan sigaret kretek mesin mengalami koreksi 17,15% Penjualan sigaret kretek tangan meningkat 9,7% Penjualan sigaret putih mengalami koreksi 19,9% Penjualan lain-lain meningkat 12,9% Dan penjualan ekspor mengalami koreksi 44,7% Sehingga proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini Hanya sebesar 90,1 triliun Atau lebih rendah 16% dari revenue tahun 2019 Potensi penurunannya di tahun ini adalah sebesar 15,9 triliun Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini Laba bersih dari Sampurna baru mencapai 6,9 triliun Terkoreksi 32,25% atau 3,2 triliun Dibanding laba bersih yang dihasilkan pada kuartal ketiga tahun 2019 Hal ini disebabkan karena penjualan bersih yang menurun Berkurangnya penghasilan lain-lain Meningkatnya beban usaha lain-lain Berkurangnya pendapatan bagi hasil dari entitas asosiasi Dan mengalami kerugian dalam selisih kurs Karena alasan-alasan tersebut Maka proyeksi laba bersih dari Sampurna Untuk tahun 2020 ini hanya 9,1 triliun rupiah Untuk value dari Sampurna per akhir kuartal ketiga tahun 2020 Ekuitasnya 28,6 triliun rupiah Harga sahamnya 1.400 rupiah per lembar Nilai buku atau book value adalah 246 rupiah per lembar saham Maka nilai price to book value adalah 5,6 Dengan laba persaham sebesar 79 rupiah Maka nilai price to earning ratio adalah 17,7 Besaran laba persaham itu menghasilkan Net profit margin 10,2% Return on equity 32% Return on asset 20,5% Untuk dividennya Sampurna termasuk loyal kepada pemegang sahamnya Pada bulan Juni 2020 Sampurna telah membagi dividen sebesar 119,8 rupiah setiap lembar saham Dan dana yang dibayarkan dalam bentuk dividen itu sebanyak 13,9 triliun rupiah Kesimpulan Pertama, aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 ini Yang perlu kita perhatikan adalah Ekuitas dari Sampurna selalu menjadi penopang terbesar dari aset yang dimiliki Kedua, proyeksi revenue tahun ini berkurang 16% Ini merupakan proyeksi berdasarkan revenue sampai dengan kuartal ketiga Kita masih bisa optimis karena pendapatan Sampurna dari kuartal ketiga ini Sudah meningkat jika dibandingkan dengan kuartal kedua yang terkena penurunan tajam Ketiga, proyeksi laba bersih tahun ini terkoreksi 32% dibanding laba bersih di tahun 2019 Penurunannya diprediksi sebesar 4,5 triliun rupiah Keempat, utang dari Sampurna masih lebih kecil dibanding ekuitasnya Hanya 56% jika dibandingkan total ekuitas Walaupun secara tahunan meningkat, tapi peningkatan itu tidak terlalu signifikan Dengan rata-rata debt to equity ratio 9 tahun terakhir yaitu 55% Kelima, untuk tahun ini investasi ke Sampurna bisa dikatakan menjanjikan Karena walaupun laba bersihnya sempat menurun tajam di kuartal kedua Tapi per kuartal ketiga ini sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Marjin laba bersihnya pun lumayan di angka 10% Dan jika dilihat dari pergerakan harga secara year to date Harga saham Sampurna masih sideways Diharapkan dengan perbaikan kinerja di kuartal ketiga dan kuartal keempat nanti Harganya akan meningkat Keenam, Sampurna termasuk emiten yang rajin dalam membagi dividen Untuk tahun ini, dividen yang dibagikan sebesar Rp119,8 per lembar saham Dan total dividen sebanyak Rp13,9 triliun Bagi para pemburu dividen ini bisa jadi bahan pertimbangan Ketujuh, untuk harga dari emiten ini termasuk over value dengan price book value 5,6 dan price earning ratio 17,7 Gudang garam saingat terdekat dari Sampurna memiliki price book value 1,5 dengan price earning ratio 11,28 Mana yang lebih menarik? Sio bisa pertimbangkan dengan data yang sudah dijabarkan sebelumnya Pendapat saya, Sampurna adalah perusahaan yang bagus Dan tim riset dari Alebicara memberi rating untuk PT Hanjaya Mandala Sampurna A minus Sio Demikianlah review singkat dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi Silahkan like, share dan subscribe Untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!